Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun cinta sama seorang janda ini ya tinggal dinikahin aja kenapa main ngumpet-ngumpet terus di kolong terus kalau yang gerdegnya RTRW terus gimana ya salam anam aning hurab ruad Allahumma sunni wa sunni mabarika alaihi wa alaihi wa sahbih Allahumma sunni ala Muhammad ya rabbi sunni alaihi wa sallim Allahumma sunni ala Muhammad ya rabbi sunni alaihi wa sallim rabbi faqfana bibarakatihim wahdina al-husna bihulamatihim rabbi faqfana bibarakatihim wahdina al-husna bihulamatihim salam al-husna berbaik istighfar berbaik baca aku dan selalu berbaik istirahat semakin surat kita baik insya Allah kehidupan kita akan lebih baik takut Allahu Akbar salam ala nabi Muhammad mabbas sallim mabarak alihi wa sallim saya ucapkan jasakum membawas jasakum sahabat sahabat semua yang sudah berwisata ke wisata talaga langit dan juga wisata bukit cinta sukses sahabat sahabat semua dan saya ucapkan jasakum membawas sahabat sahabat semua berserat saya tidak hebat saya tidak kuat hebat kuat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak orang yang mengatas mengatas namakan penganan-penganan itu semuanya jangan nampaikan saja nanti tanggal dua ramadhan silahkan daftarkan untuk penuh ilmu hikmah program yang ketiga jadi ini adalah khusus untuk keduniawian nanti ada ilmu malaikat ilmu rasa dan juga ilmu keuangan ilmu keuangan kayak menteri keuangan daftarkan langsung kepada bukan anti galo buram bangun bangkaji waras sehat saya katakan sekali lagi ada hubungan apa dengan bu Haji saya tidak ada hubungan apa-apa saya tidak ada hubungan apa-apa sama bu Haji ngomongnya kalem saja tidak usah kita santai pelan kita dengan kekeluargaan Pak Kaji laki-laki saya laki-laki Pak Kaji menyukai wanita saya juga menyukai wanita Pak Kaji gentleman saya gentleman kalau emang dia cinta sama bu Haji nikahin dong ngapain saya nikah sama bu Haji saya kesini aja disuruh bu Haji ya disuruh apa setan-setan setan apa setan dalam selana kamu bukan anda jangan kayak gitu bu Haji itu banyaknya yang gak suka makanya nyuruh saya itu kasihan Pak Kaji kasihan di rumah itu anaknya sampai ketakutan itu dan macam-macam sama bu Haji terus itu istrinya nangis-nangis aja Pak Kaji ngomongnya itu lagi saya gak berbuat apa-apa mabok janda saya gak apa-apa saya banyak santri-santri di rumah ya sekarang ini aja di emprut gimana terus di kata siapa jangan sok fitnah ya terus ngapain Pak Haji di kolong ini ada wanita sendirian Pak Kaji disini laki-laki berduaan di rumah ngaceng terjadi lagi ini jangan sok fitnah kok jangan sok fitnah jangan sok fitnah bu Haji itu nyuruh saya karena banyak yang gak senang sama bu Haji ya kenapa nyuruh oke bapak ketika nyuruh ketika setan di assalamualaikum di depan ya temuin dong saya secara baik-baik jangan malah ngumpet di kolong saya disini disini untuk mengusir setan-setan urusannya apa di kolong setan itu gak ada setan Kaji tadi banyak sampai di bawah sampai di atas gak ada setan dalam sana tuh enak aja ngapain pulang aja Pak Kaji pulang pulang selesaikan dengan baik-baik saya akan ngomong dengan isinya biar itu dinika aja oke ngaku aja ngaku eh saya gak ngaku ngapain saya gak berbuat jinah yuk sini-sini keluar oke kita selesaikan nama Bu Haji nya biar enak clear masalahnya bangun ngaku kan ha enggak aku ada hubungan saya gak ada hubungan apa-apa sama Bu Haji ngaku aja enggak ini tuh saya panggil suruh ngambilin setan-setanya di rumah saya karena saya janda banyak yang gak suka jadi saya nyuruh Pak Haji suruh ngambil setan-setanya ada di rumah sini tadi awal saya kesini ibu ngomongnya gak ada Pak Haji pakai Yusuf karena lagi di belakang barangkali konsentrasinya keganggu kok konsentrasi tapi tinggal jujur aja dari awal iya ada lagi ngusir setan kan selesai iya saya gak enak lagi konsentrasi gak enak gimana gak ada orang konsentrasi nanti buyar konsentrasi jadi tinggal dienakin aja konsentrasi nanti buyar gak ada ilang nanti kita ngangkap setan-setannya buyar apa udah ngaku aja Pak Haji ngaku ini ngaku saya nikahin disini biar halal saya berbuat apa sama Bu Haji biar halal Pak Haji saya tahu saya gak berbuat apa-apa karena Bu Haji itu banyak yang gak seneng ini di belakang saya di depan kalau saya berduaan ini kayak gitu saya laki-laki ibu perempuan berduaannya ngateng dong tapi kan jauh-jauhan ya jauh-jauhan dari saya disini belum ada saya udah ngaku aja enggak biar selesai yuk pulang Pak Haji tinggalin aja dia katanya saya ngapain lah katanya gak ada hubungan ya pulang ngapain disini mau dekem lagi saya gak ada hubungan apapun oke gak ada hubungan tapi gua ini gak tolong sama saya iya betul begitu gua ini banyak yang gak seneng iya gak seneng apa saya belum kecil suruh ngam musim setan duduk-duduk wajah duduk duduk ngayalah aja ini Pak Haji nih weh ngayalah gimana pejaman matanya meram buka melaik tuh kan sama saya kamu dalam macam-macam sama Bu Haji ya ini sama saya tuh I love you sama saya ini pacar saya kan tadi gak ngaku ini pacarnya gimana ini tuh tuh kamu nih menerima aja menerima aja dia mau itu Bajik mau gak sama dia Bajik pilih mana dia untuk saya tuh kenapa alasannya buat dia udah tua tuh udah tua udah gak tuh gak ngasih udah gak berasa udah gak ngasih lagi tuh baru tempel aja udah keluar tuh kan gak cinta eh dulu kamu bilang ke saya makanya pulang ngapain pulang gak pulang udah milik saya eh temunya jangan mengganggu mengganggu apa ya tadi gak ngaku nih milik saya kan eh jadi temunya apa mau apa ya Bu Haji sayang duduk ya ya sayang duduk dulu sayang tuh udah sayang-sayangan kan ayo berantem lagi boleh ayo bu 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.